Gue harus bayar terus loh Ma. Gue bayar terus. Ya beda bertemanan sama Gadun Ma. Beda. Kalau sudah dibayar. Lu pokoknya kalau gak ada duit. Orang udah gak mau ngedeket, ngerti gak? Jadi lu harus ada duit. Gue masih ada di area suka bayarin gue. Lu ketemu di mana? Iya bro. Gadun. Maksudnya bos yang suka bayar aja. Oke. Mereka ini punya hobi yang sama. Yaitu nge-gym. Wah sama dong. Enggak sama Wendy Cagur. Aku enggak. Si ombak langsung dikiri anak kulitnya. Siapa yang ntar? Ntar sore yang nge-gym dimana ntar sore? Ntar malem maling. Gimana nge-gym dimana? Biasanya di sanopati. Kita nongkrong sanopati yuk. Nongkrong lapangan banteng mulu sih. Nongkrong sanopati dong. Asik nih. Ya soalnya kita anak jaksel. Ya kan? Parah. Tahu gak anak jaksel tuh harus bau-baunya pake perfume apa? Apa? Harus bau-bau kayak sauvage gitu ya? Asik. Itu lu. Lu juga. Eh, kalo anak jaksel model begini anak monok indah. Bawanya minyak angin. Minyak kain putih juga ada. Aku kalo gak ada materi tuh kalo malem tuh jam 10 udah ngantuk. Jadi kalo aku begadeng tuh pasti ada materi yang aku tuju. Ya. Ini siapa diantara kalian yang paling males nge-gym? Males. Males. Kata Allah. Semuanya kata Allah. Ande sih. Soalnya kan aku sibuk bikin konten kan. Jadi kalo nge-gym tuh emang jarang banget sih. Gak ada waktunya. Iya. Yang pentingnya sehat aja ya, dek? Iya, yang penting kita makan sehat gitu sih. Tapi kalo nge-gym sih aku lagi pengen coba lebih rajinin lagi lah nanti. Jadi kan nanti kan. Karena kalo di kita PT-nya tuh biasanya dia yang jadi personal trainer-nya. Sama dia juga. Oh dia emang kan kalo menang lomba internasional ya waktu itu kan. Iya. Emang iya bro. Iya bro. Serius. Bener-bener. Ini matanya udah nge-resetnya jauh banget nih. Jadi Indonesia loh. Iya. Internasional. Bener-bener. Makanya siapapun bintang tamunya semua udah terkonsep semua ya. Iya. Iya. Kedata semua ya. Internasional. Internasional. Serius. Inggrisnya internasional lah. Supernasional. Supranasional. Sama Oki. Dia seniornya Oki. Duluan Oki baru dia. Disitu Oki Lukman. Lima orang kata Lukman. Tapi dia cinta-cinta kuliner kak. Dia menang ini Mister Supranatural. Nah iya. Kompetitornya Ki Joko bodoh. Oh berarti lu bisa syuting sama kakak beradik. Podcast kali ini. Mereka hari kami. Iya kita diundang. Disuruh melihat siapa. Iya caranya. Gua ikut syuting mah. Enggak, enggak, enggak. Ya. Yang siang banget. Lu gilirannya begini-begini gak undang gue lo. Haaaay. Hei. Oke, kayak gini. Oke. Oke. Kebetulan, Karena Igun juga mau nge-gym Kita kedatangan pelatih gym yang bisa menjaga bentuk tubuh kalian Kita panggil langsung ini dia Pelatih gym profesional